Arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tanggerang, Banten, telah melewati masa puncaknya pada 6 April, dengan jumlah pergerakan mencapai 170.000 penumpang dalam sehari, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Angka tersebut berangsur mengalami penurunan, hingga berdasarkan data dari posko terpadu pada 8 April, pergerakan penumpang tercatat 169.661 orang dengan 1.172 penerbangan. Secara umum, puncak arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta seperti dikatakan General Manager Jakarta Air Traffic Service Center Airnav, perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, Nurhuda, berjalan lancar. Hal tersebut menurutnya berdasarkan adanya optimalisasi landasan pacu ketiga selama arus mudik kali ini. Di mana di runway ketiga itu kita gunakan khusus pesawat yang arrival, yang datang di Soekarno-Hatta, kemudian di runway kedua di utara, khusus kita gunakan untuk pesawat yang akan berangkat, meninggalkan Soekarno-Hatta. Airnav sendiri memperkirakan pergerakan pesawat untuk arus mudik dan balik Idul Fitri tahun ini dapat menembus angka 16.000 penerbangan, baik yang berangkat maupun tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari kota Tangerang, Banten, Agung Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.